Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk perkuliahan online kali ini dengan saya Taukan Heriwi Bowo Kita akan membahas tentang Asuhan Keperawatan Anesthesiologi pada Pasien dengan Operasi Bedah Syarah Ini untuk mata kuliah Asuhan Keperawatan Anesthesiologi pada Pembedahan Umum Nanti di petangahan seperti biasa akan ada tugas yang harus dikerjakan Dan dijelaskan secara singkat lewat forum Dan jawaban lengkapnya dalam bentuk word Di upload di pantung tugas yang ada di skalsa Dan untuk waktunya terakhir tanggal 27 Eh 29 mohon maaf pada 29 atau hari ahad Jam 11 malam sudah harus ter-upload Kita mulai saja untuk Asuhan Keperawatan Anesthesiologi Pasien dengan Operasi Bedah Syarah Ini akan banyak slide Jadi simak baik-baik Untuk tujuan pembelajaran Setelah Maaf Setelah pembelajaran Mahasiswa mengetahui Asuhan Keperawatan Pasien dengan Anesthesi Operasi Bedah Syarah Nah Untuk konsepnya Untuk konsep Jadi Perawat perioperatif Ini mengkombinasikan pengetahuan anatomi Serta peralatan Dan kemudian pengetahuan tentang pasien Sehingga bisa dilakukan Tensana Keperawatan Anesthesiologi Yang terorganisir Sehingga memperkecil Adanya komplikasi Nah menurut WHO Tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia Setelah Cina dan India Dengan total kematian Akibat kecelakaan Kelintas Mencapai 38.000 Nah Ini biasanya Kalau orang yang mengalami kecelakaan Kalau masih hidup Maka tindakan Yang biasa dilakukan adalah Tindakan operasi Nah Kepala Ini Tersusun Dari tulang tengkorak Ya Nah Kubah tengkorak Tersusun dari 6 tulang 1 tulang frontal 2 Tulang temporal Atau 1 pasang Tulang temporal 1 pasang Variantel Atau 2 tulang Variantel Dan 1 tulang Oksidital Untuk anatomis Dari sistem saraf Ini Terdiri dari Susunan saraf pusat Dan Sistem saraf Perifer Nah saraf pusat Mencakup otak Dan medula spinalis Sedangkan sistem saraf perifer Mencakup saraf di luar otak Dan medula spinalis Serta saraf cranialis Dan spinalis Selanjutnya Metabolisme otak Nah Metabolisme otak Merupakan proses yang tepat Yang continue Tanpa ada waktu istirahat Jadi Menurut Perspepsi Ini Terkonsentrasi Pada 3 jenis Gangguan saraf Yaitu Ada trauma Ada stroke Dan ada tumor Jadi silahkan Sambil mengingat-ingat Kembali Terkait dengan Anatomi Fisiologi Dari Sistem persarapan Terutama Otak Yang pertama Terkait dengan Trauma Kepala Cedera pada kepala Ini bisa Menyebabkan Gangguan pada otak Baik itu Gangguannya ringan Ataupun berat Nah Penyebabnya Ini bisa karena Benturan Benda tumpul Nah Ini pembagiannya Cedera kepala sederhana Patah tulang tengkora Atau Cedera otak Sebenarnya Oke Trauma kepala Ini Cedera Maaf Trauma kepala Jadi Ini paling sering terjadi Pada kasus-kasus Kecelakaan Nah Makanya Pada kasus-kasus Kecelakaan ini Sering sekali Dilakukan Tindakan Kraniotomi Lanjut Nah selanjutnya Nah selanjutnya Nah ini Kecelakaan Atau Trauma kepala Ini terjadi Setiap 15 detik Jadi Setiap 15 detik Itu terjadi Trauma Atau Cedera kepala Dan kematiannya Setiap 12 menit Nah 50% Kematian Pada Trauma ini Disebabkan oleh Cedera Kepala 60% Kematian pada Kecelakaan lalu lintas Ini disebabkan oleh Cedera kepala 25-40% Kematian tidak langsung Karena cedera primen Tetapi Cedera sekunda Disebabkan oleh Manajemen yang Tidak Baik Atau tidak adekuat Nah ini Keharusan untuk Memahami patuh fisiologi Dari cedera kepala Untuk memperbaiki Manajemen penanganan Untuk menurunkan Mortalitas Dan Morbiditas Ini perlu Dipahami oleh Seorang penata Anastasi Sehingga ketika Ada pasannya Maling cedera kepala Kita bisa melihat Ini Tanda-tandanya Seperti apa Apakah harus Segera dilakukan Tindakan operasi Atau masih Bisa Di Undur Beberapa Jam Misalnya Nah ini sangat Di Harus Dilihat Karena Ada beberapa Kasus Yang terjadi Pasien yang Sudah masuk Di ruang operasi Karena tidak Buru-buru Di operasi Ternyata Pasiennya Baru Di Meja operasi Sudah meninggal Belum Sempat Dilakukan Tindakan Anastasi Maupun Dilakukan Tindakan Pembedahan Nah ini harus Diperhatikan oleh Penata Anastasi Gejala dan Tanda-tandanya Yang pertama Pada bahasanya Malam cedera Kepala Adalah Perubahan Respon Kemudian Ada Gangguan Penafasan Nyeri Kepala Ada Mual Muntah Muntah Proyektil Ada Gangguan Penglihatan Popilnya Tidak Simetris Atau Antara Kanan Dan Kiri Tidak Sama Kemudian Ada Kejang Perubahan Tanda-tanda Vital Misalkan Dari Nadi Kemudian Tekanan Darah Pernafasan Ada Nyeri Ada Luka Tertutup Atau Luka Terbuka Darah Dan Cairan Otak LCS Likor Cerebral Spinal Ini keluar Dari Hidung Atau Dari Telinga Nah Memar Di belakang Telinga Atau Kita sebut Sebagai Battle Sign Dan Ada Memar Di sekitar Mata Matanya Menghitam Seperti Mata Rakun Itu disebut Rakun Ice Dan Yang terakhir Adalah Posturnya Abnormal Postur Tubuhnya Atau Misalkan Postur Di Kepalanya Lanjut Nah Ini Contoh Untuk Matupil Yang Asimetris Ya Tidak Asimetris Yang Sebelah Sini Adalah Mengecil Yang Satunya Melembar Ya Kalau Normalnya Kan Mengecil Semua Ya Atau Fasok Kontriksi Semua Atau Ya Nah Atau Misalkan Dilatasi Semua Ya Ya Jadi Harusnya kan Meiosis Semua Atau Medriasis Semua Nah Ini Yang Satunya Meiosis Yang Satunya Medriasis Ini Salah Satu Tanda Kemudian Tanda Yang Lain Ini Raccoon Ice Ya Matanya Menghitam Kemudian Ada Battle Sign Ya Atau Ada Cairan Atau Darah Keluar Cairan Cerebrospinal Keluar Dari Hidung Atau Telinga Nah Ini Untuk Respon Yang Abnormal Ya Terjadi Dekortikasi Atau Deseregrasi Ini Pastur Abnormal Nah Untuk Mekanisme Trauma Kepala Ada Trauma Langsung Ada Tidak Langsung Atau Akselerasi Ada Rotasi Ya Jadi Akselerasi Deselerasi Atau Rotasi Ini Terjadi Trauma Kepala Salah Secara Tidak Langsung Untuk Patofisiologinya Trauma Cranial Spinal Ini Akibat Langsung Cedera Primer Ini Trauma Terbuka Ada Tertutup Nah Lokasinya Bisa Lokal Ataupun Tersebar Kemudian Untuk Berikutnya Nah Terkait dengan Fisiologi Menninges Ini Ada Tiga Lapisan Ada Dura Meter Ada Arachnoidiameter Ada Diameter Nah Ini Yang Sering Berpotensi Terkena Pada Epidural Hematum Ini Medial Manial Artery Ini Bagian Yang Sering Terkena EDH Atau Epidural Hematum Epidural Hematum Nah Ini Terkait Dengan Fisiologi Dari Cerebral Profession Pressure Ini Formulanya Terkait Dengan Cpp Dari Min Arterial Pressure Dikurangi Dengan Interpanel Pressure Kemudian Terkait Dengan Cerebral Blood Flow Nah Ini Normalnya 50 Mililiter Per 100 Gram Brain Mask Ya Per Menit Nah Jika Hanya 5 Mililiter Per Menit Maka Akan Terjadi Kematian Sel Dan Kerusakan Secara Irreversible Selanjutnya Untuk Intercranial Pressure Ya Jadi Normalnya 10 Mili Meter Air Raksa Ya Nah Ini Lebih Tinggi Tenganan Ya Prognosisnya Maka Akan Semakin Teruk Kalau Semakin Tinggi Tekanan Intercranial Biasanya Akan Menekan Saraf Otak Nah Ini Maka Akan Semakin Banyak Gangguan Pada Pasien Kemudian Ada Hukum Monroe Kelly Nah Ini Prinsipnya Total Intracranial Volume Ya Adalah Konstan Nah Oleh Karena Itu Kranium Adalah Non Expansil Bob Nah Ini Untuk Buku Monroe Kelly Nanti Silahkan Dibaca Baca Sendiri Silahkan Dipelajari Lebih Lanjut Ya Browsing Di internet Atau Di Buku Ya Ini Tidak Tidak Akan Saya Bahas Lebih Panjang Karena Durasi Yang Tidak Memungkinkan Ya Karena Ini Materinya Sangat Banyak Sekitar 54 Slit Indinya Kalau Terjadi Tekanan Intracranial Nya Masih Sekitar 10 20 Ya Atau 25 Ini Masih Normal Tapi Kalau Sudah Sekitar 30 Ya 40 Ini Sudah Harusnya Sudah Dilakukan Treatment Dan Kalau Sudah Sampai 50 Sudah Terjadi Disfungsi Otak Dan Kalau Di Atas 50 Ya Sekitar 55 Misalkan Atau 60 Ini Akan Katal Ya Ini Konsepnya Ya Di Dalam Pegawai Daruratan Ya Karena Ini Harus Dipahami Betul Ya Pada Seorang Penataan Astasi Harus Bisa Melihat Apakah Ini Pasienya Butuh Penana Yang Sangat Cepat Atau Masih Bisa Ditunda Beberapa Menit Atau Beberapa Jam Ini Terkait Dengan Kerusakan Otak Nanti Kita Lihat Beberapa Gangguan Kelihatannya Pasienya Tenang Tetapi Ternyata Pasienya Sudah Koma Ini Komponen Untuk GCS Yang Pertama Terkait Dengan A Kemudian Verbal Dan Motorik Nilainya 1-4 Verbal 1-5 Dan Motorik 1-6 Ini Untuk Pemeriksaannya Apakah Dia Sepuntan Ketika Kita Melihat Pasien Atau Harus Beri Rangsangan Suara Atau Harus Dengan Rangsangan Nyeri Kemudian Untuk Motorik Nya Menyuruh Pasien Untuk Menggerakkan Ekstrimitas Atau Harus Dirangsang Nyeri Bagaimana Respon Pasien Kemudian Yang ketiga Terkait Dengan Verbal Juga Sama Jadi Ditanya Apakah Terjadi Disorientasi Atau Tidak Kalau tidak Terjadi Disorientasi Berarti Normal Kemudian Untuk Klasifikasi Cedera Kepala Ada Cedera Kepala Ringan Ini 14-15 GCS Kemudian Cedera Kepala Sedang GCS 9-13 Untuk Cedera Kepala Berat Ini 3-8 Untuk Berat Cedera Kepala Kemudian Untuk Morfologinya Ini Terkait Dengan Fraktur Intrakranial Atau Lesi Pada Intrakranial Nah Terkait Dengan Lesi Pada Intrakranial Ini Dilehat Kalau Yang Pokal Terkait Dengan Epidural Hematom Atau Subdural Hematom Atau Intrakranial Hematom Dan Lain Sepertinya Jadi Pusi Ini Berhubungan Dengan Kontusio Nah Ini Contoh Gambar Dari Epidural Hematom Kemudian Nah Ini Akumulasi Darah Di antara Tulang Kranial Dan Durameter Ini Disebut dengan Epidural Hematom Penyebabnya Biasanya Karena Trauma Nah Untuk Ronsennya Terjadi Linear Fraktur Dan Terjadi Terlihat Adanya Hematom Kemudian Untuk Clinical Progression Dari Epidural Hematom Nah Ini Yang Harus Betul Dipahami Oleh Penata Anastasi Terutama Ketika Menemukan Atau Mendapati Pasien Cedera Kepala Terutama Dengan IDH Nah Karena Prosesnya Seperti Ini Mungkin Di Awal Ya Karena Penderahnya Masih Sedikit Ya Di Awal Satu Apa Namanya Fase Satu Ya Step Satu Dia Masih Hanya Nyeri Nyeri Kepala Ya Karena Apa Namanya Sedikit Lama Kelamaan Nah Itu Akan Semakin Meningkat Nah Itu Sudah Mulai Somnoline Kemudian Lama Kelamaan Dia Akan Meninggal Mungkin Satu Jam Masih Oke Ya Dua Jam Masih Sudah Mulai Dura Dura Kesedaran 6 Jam Pasien Sudah Meninggal Jadi Harus Perhatikan Betul Pada Pasien Yang Mengalami Sedera Kepala Ini Contoh Untuk Epidural Hematum Kemudian Untuk Subdural Hematum Ini Untuk Contoh Hasil Ronsen Subdural Hematum Ini Akumulasi Darah Di Area Antara Duramater Dan Sub Arap Noit Kalau Epidura Antara Intra Dengan Duramater Antara Tulang Kranial Dengan Duramater Kemudian Kalau Subdural Hematum Antara Duramater Dengan Sub Arap Noit Nah Ini Dibagi Kedalam Dua Bagian Yaitu Dibagi Menjadi Dua Yaitu Akut Dan Kronik Yang Penyebabnya Karena Trauma Di Dalam Ronsen Itu Terdapat Hematum Nah Ini Untuk Pembedahannya Kemudian Yang Berikutnya Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Stroke Stroke Adalah Sindrom Linis Yang Awal Linggunya Mendadak Jadi Mendadak Tiba-tiba Kemudian Cepat Berupa Defisit Neurologi Vokal Dan Atau Secara global Menyeru Ruh Yang berlangsung 24 jam Atau lebih Dan Langsung Menimbulkan Kematian Tapi Ini Banyak Yang Stroke Ini Bisa Ditolong Kalau Dilakukan Tindakan Secara Benar Dan Secara Tepat Dan Semata-mata Disebutkan oleh Gangguan Peredaran Darah Otak Atau Non Traumatik Jadi Oleh Gangguan Peredaran Otak Non Traumatik Stroke Ini Berkaitan Dengan Obstruksi Aliran Darah Otak Bisa Karena Adanya Penekanan Adanya Pembuluh Darah Di Otak Atau Adanya Penyempitan Pembuluh Darah Otak Sehingga Menyebabkan Gangguan Aliran Darah Ke Otak Echel Stroke Itu Ada Beberapa Yang Pertama Infra Otak Sekitar 80% Yang Pertama Karena Emboli Emboli Ini Bisa Terjadi Karena Emboli Udara Atau Terjadi Trombus Ada Pembekuan Darah Kemudian Ada Aterotrombotik Ini Penyakit Pembuluh Darah Kemudian Yang Kedua Adalah Pendarahan Intraserebral Sekitar 15% Kemudian Ada Pendarahan Subarachnoid Ini Sekitar 5% Ini Yang Dapat Menimbulkan Kematian Atau Infak Atau Berdarah Contoh Untuk Trombus Ini Seperti Sinus dura Kemudian Migren Kondisi Hiperpoagulasi Di dalam Trombus Kemudian Penyalahgunaan Obat Dan Kelainan Hematologi Anemia Atau Leokimia Faktor Risikonya Ini Ada Dua Macam Ada Yang Tidak Bisa Diubah Ada Yang Bisa Diubah Kalau Yang Tidak Bisa Diubah Seperti Usia Orang Yang Lebih Yang Sudah Tua Ini Berisiko Jadi Stroke Kemudian Pria Ini Juga Berisiko Atau Raster Tentu Kemudian Riwayat Keluarga Ada Riwayat Stroke Riwayat Jantung Corona Dan Vibrilasi Atrium Tetapi Tidak Pasti Karena Ini Faktor Risiko Jadi Bisa Jadi Orang Yang Lebih Ada Orang Terkentuk Usianya Tua Tetapi Tidak Ada Tidak Terjadi Stroke Karena Hanya Faktor Risiko Dan Sebuah Penyakit Ini Biasanya Terjadi Dari Beberapa Faktor Risiko Dan Penyebab Kemudian Yang Dapat Diubah Seperti Hipertensi Kemudian Diabetes Militus Ada Merokok Penyelah Gunakan Obat Dan Alkohol Ada Kontrasepsi Oral Dan Hematokrit Yang Meningkat Untuk Manifestasi Klinisnya Karena Stroke Ini Dibagi menjadi Dua Stroke Non Hemorragic Yang Terjadi Karena Ada Penyempitan Di Pembuluh Darah Yang Menuju Ke Otak Kemudian Yang Kedua Stroke Hemorragic Karena Biasanya Pembuluh Darah Untuk Stroke Non Hemorragic Kejala Utamanya Timbulnya Deficit Neurologis Secara Medadak Jadi Dahului Kejala Prodromal Kemudian Terjadinya Pada Waktu Istirahat Atau Bangun Pagi-pagi Tiba-tiba Sudah Terjadi Seperti Lemes Pada Sebagian Ekstrimitas Misalkan Ekstrimitas Yang Belakang Atau Kiri Dia Terjadi Sulit Bergerak Atau Kesadarannya Menurun Kemudian Yang berikutnya Stroke Hemorragic Stroke Hemorragic Intraserebral Ini Dijalanya Tidak Begitu Jelas Sering Kali Langsung Tiba-tiba Pasiennya Mengalami Stroke Nah Ini Kecuali Pada Nyari Kepala Karena Hipertensi Pasien Yang Mengalami Hipertensi Yang Agak Tinggi Sudah Mulai Nyari Kepala Nanti Tiba-tiba Pasiennya Stroke Jadi Seperti Itu Akan Tetapi Pandai Gejala Pada Pasien Hipertensi Itu Berbeda-beda Setiap Orang Ada Orang Yang Tekanan Darahnya Baru 150 150 Atau 160 Sudah Pusing Sekali Bahkan Mungkin Biasa Pingsan Tetapi Mungkin Ada Orang Yang Sampai 200 Tekanan Darahnya Masih Bisa Beraktifitas Atau Tidak Mengalami Gejala Nyari Nah Ini Juga Berbeda-beda Nah Serangan Seringkali Ini Saat Terjadinya Aktifitas Atau Pasien Atau Orang Ketika Emosi Nah Ini Biasanya Siapa Nyeri Kepalanya Kemudian Ada Mual Muntah Ini pada Awal-awal Serangan Kemudian Setelah itu Pasiennya akan Mengalami Parasis Atau Kelemahan Pada Sebagian Ekstrimitas Atau Kesuruhan Ekstrimitas Atau Terjadi Plegi Atau Pasiennya Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Atau Lumpuh Total Kemudian Biasanya Terjadi Pada Permulaan Serangan Ini Setelah Tadi Nyeri Kepala Kemudian Stroke Kemudian Mengalami Hemiparasi Atau Hemiplegi Kesadarannya Menurun Dan Kalau tidak Ditangani Bisa Pasien Masuk Kedalam Fase Koma Nah 60% Pada Kasus-kasus Ini Terjadi Kurang Dari Setengah Jam Pasiennya Mengalami Koma Kemudian 23% Antara Setengah Jam Sampai Dua Jam Dan 12% Terjadi Setelah Dua Jam Sampai 19 Hari Kemudian Ada Stroke Hemorajik Yang Sub Arachnoid Ini Hampir Sama Terkait Dengan Nyeri Hebat Pada Kepala Kesadarannya Menurun Kemudian Udem Papil Ini Bisa Terjadi Kemudian Pasiennya Mengalami Aneurisma Manifestasi Klinis Untuk Stroke Akut Dapat Berupa Kelumpuhan Pada Wajah Wajahnya Lumpuh Atau Angkota Badan Biasanya Hemiparesis Walaupun Bisa Jadi Hemiplegi Atau Paraparase Atau Paraplegi Yang Timbulnya Mendadak Gangguan Sensibilitas Pada Satu Atau Lebih Angkosa Badan Nah Kemudian Atau Kita Sebagai Gangguan Hemisensori Kemudian Perubahan Mendadak Status Mental Konfusi Delirium Dan Lethargy Kemudian Ada Stukor Atau Bahkan Yang Lebih Buruk Pasien Mengalami Koma Pasien Mengalami Pasien Mengalami Avasia Avasia Itu adalah Gangguan Berbicara Karena Kelainan Atau Sedera Pada Raku Kemudian Pasien Juga Bisa Mengalami Disartria Disartria Apa itu Itu Gangguan Artikulasi Berbicara Biasanya Karena Sedera Neuromuskuler Kalau Disartria Gangguan Artikulasi Berbicara Kalau Avasia Gangguan Berbicara Dan Penyebabnya Untuk Avasia Adalah Karena Kelainan Atau Sedera Otak Kalau Disartria Karena Sedera Neuromuskuler Kemudian Untuk Yang berikutnya Ada Gangguan Penglihatan Atau Hemianopia Atau Monopuler Atau Dip Lopia Ada Ada Pasien Bisa Mengalami Ataxia Baik Itu Trunkal Atau Anggota Badan Ataxia Adalah Gangguan Koordinasi Pada Otot Saat Melakukan Gerakan Yang berikutnya Vertigo Mual Muntah Atau Mengalami Nyari Kepala Jadi Istilah-istilah ini Silahkan Dipelajari Ingat Ada Pemus Kedokteran Kita Ulangi Lagi Contoh Mulai Melayu Apasia Ini Apasia Ini adalah Gangguan Berbicara Karena Kelainan Cedera Otak Kemudian Disartria Adalah Gangguan Artikulasi Berbicara Biasanya Karena Cedera Neuro Muscular Kemudian Ada Hemianopia Apa itu Hemianopia Hemianopia adalah Kehilangan Separuh Lapang Pandang Kemudian Ada Diplopia Diplopia Melihat Dua tampilan Dari Satu Objek Jadi Dia Ada satu Objek Tetapi Ketika Dilihat Seperti Ada Bayangan Monocular Ketika Satu Mata Ditutup Ini Monocular Ketika Satu Mata Ditutup Dino Where Ketika Keduanya Dibuka Kemudian Ada Ataksia Ataksia Adalah Gangguan Koordinasi Otot Saat Melakukan Gerakan Jadi Silahkan Dibaca Baca Lagi Istilah Istilah Kedokteran Atau Istilah Istilah Kesehatan Lanjut Patofisiologinya Struk Non Hemorajik Mulai Dari Trombus Atau Emboli Menyebabkan Peredaran Darah Otak Terganggu Sehingga Supri Darah Kejaringan Tidak Adekuat Nah Ini Akibatnya Bisa Menyebabkan Penyempitan Ya Dari Penyempitan Ini Menyebabkan Impak Atau Kematian Jaringan Dan Lebih Lanjut Bisa Mengakibatkan Defisit Neurologi Baik Itu Secara Reversibel Atau Irreversibel Kalau Struk Hemorajik Ini Peningkatan Tekanan Secara Sistemik Diastol Menyebabkan Pembuluh Darah Pada Otak Ya Ini Terjadi Anoreisma Bila Bila Berlanjut Bisa Menimbulkan Perdarahan Subarachnoid Dan Tentrical Bada Otak Yang Menyebabkan Hematum Serebral Hematum Yang Berkelanjutan Hematum Yang Terus Menerus Ini Bisa Menimbulkan Perlukan Kesadaran Nah Kalau Kata Bisa Menyebabkan Koma Dan Masih Ambil Sama Seperti Struk Hemorajik Ambil Sama Seperti Cedera Kepala Karena Adanya Tekanan Pada Otak Yang Disebutkan Oleh Darah Yang Keluar Yang Ketiga Penyakit Yang Terakhir Adalah Tumor Otak Tumor Adalah Pertumbuhan Abnormal Dari Sel Kalau Kangker Tulang Sama Pertumbuhan Abnormal Atau Kita Sebut Sebagai Neoplasma Atau Hiperplasi Ada Hiperplasi Ada Hipertropi Ada Hipertropi Ada Hiperplasi Ada Aplasia Dan lain Sebagainya Banyak Ada 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 Atropi Dan sebagainya Dan sebagainya Bahkan Nanti Dipelajari Lagi Nah Intinya Kalau Tumor Itu Biasanya Baik tumor Maupun Kanker Ini Pertumbuhannya Abnormal Dari sel Kalau sel itu Normalnya Adalah Dia mengalami Pembesaran Volume Volume Sel Tetapi Tidak Terjadi Penambahan Jumlah Sel Tetapi Kalau tumor Ya Atau Kanker Ini Terjadi Penambahan Jumlah Sel Walaupun Ada Beberapa Organ Yang Terjadi Penambahan Jumlah Sel Contoh Pada Terus Ini Pada Ibu Hamil Biasanya Terjadi Hiperplasi Tetapi Hiperplasi Yang Fisiologis Nah Kalau pada Tumor Otak Atau Kanker Otak Terjadi Pertumbuhan Atau Hiperplasi Ya Pada Otak Nah Itu Penambahan Jumlah Sel Yang Penambahan Volume Sel Yang Diikuti Dengan Penambahan Jumlah Sel Kalau Hipertrofi Itu Penambahan Volume Sel Saja Tanpa Diikuti Penambahan Jumlah Sel Nah Yang Lain Adalah Atropi Kalau Atropi Terjadi Pengecilan Volume Sel Nah Tumor Atau Kanker Otak Ini Ada Bedanya Kalau Pada Tumor Otak Itu Tidak Terjadi Mestastase Tetapi Kalau Pada Kanker Itu Terjadi Metastase Yang Membedakan Walaupun Ada Beberapa Perbedaannya Lain Nanti Itu Yang Menjadi Tugas Tugasnya Adalah Atau Quiz Apa Perbedaan Hiper Lasi Dan Hipertropi Kemudian Yang Yang Kedua Adalah Apa Perbedaan Tumor Dan Kanker Jawab Jawaban Jawaban singkat Disampaikan Di Forum Dan Jawaban Lengkap Di upload Di Kantong Tugas Kantong Tugas 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 Tugasnya Hanya Dua Saja Lanjut Kita Masih Kembali Ke Tadi Ini Untuk Tumor Otak Ini Tumor Yang Ada Dalam Tulang Tengkorak Ini Meliputi Jaringan Otak Selaput Otak Pembulu Darah Atau Lenjar Kemudian Untuk Penyebabnya Belum Diketahui Secara Pasti Untuk Faktor Penyebab Tetapi Ada Faktor Resikonya Adalah Keturunan Atau Genetik Kemudian Ada Radiasi Yang Menyebabkan Mutasi Pada Gen Ini Seperti Medan Magnet Medan Listrik Atau Misalkan Photoronsen Kemudian Terpapar Zat Kimia Karcinogenik Seperti Arsen Asbest Ada Merkuri Atau Zat Pengawet Makanan Atau Pasien Yang Melakukan Perokok Kemudian Yang Lain Adalah Virus Dan Faktor Lingkungan Dan Trauma Ini Bisa Faktor Resiko Pasien Mengalami Tumor Otak Tanda Gejalanya Mulai Dari Nyeri Kepala Atau Sakit Kepala Muntah Mudah Mudah Lemah Mudah Lelah Kemudian Ada Perubahan Kesadaran Pasien Mengalami Kejam Daya Ingatnya Mulai Menurun Gengguan Komunikasi Atau Gengguan Berbicara Terjadi Kelumpuhan Anggota Gerat Bagian Atas Atau Bawah Nah Ini Terkait Kasus Kasus Bidah Saraf Contoh Untuk Menghindari Peningkatan Tekanan Intrakranial Ini Pada Kasus Di Ruang Oka Ketika Kita Melakukan Tindakan Pemberdahan Pada Pasien Yang Mengalami Gengguan Di Otak Maka Untuk Kasus Bidah Saraf Bagaimana Kita Sebagai Penatakan Anastasi Menghindari Peningkatan Tekanan Intrakranial Dengan Cara Memberikan Diuretik Osmotik Misalnya Manitol Dan Furosemid Untuk Membantu Mengalirkan Air Dari Sel-sel Otak Dan Mengurangi Edema Serebral Dan Tekanan Intrakranial Kemudian Untuk Pengkajian Asal Keberatan Anastasi Lagi Pada Bidas Saraf Mengajiannya Manifestasi Perubahan Intrakranial Ya Pastinya Muntah Ya Atau Kencang Sampai Dengan Pasien Mengalami Penurunan Kesadaran Kemudian Ini Terutama Pada Awal-awal Pasien Masuk Ke ruang Operasi Atau Sebelum Dilakukan Tindakan Anastasi Kemudian Perubahan Fungsi Serebral Pada Kasus Tumor Intrakranial Ya Penurunan Dan Perubahan Tingkah Laku Kemudian Pembesaran Pada Kepala Selanjutnya Pada Kasus Sidris Palus Ini Juga Terjadi Peningkatan Intrakranial Ya Kelumpuhan Pada Angkota Gerak Sebelah Yang Tadi Sudah Kita Bahas Kemudian Kasus Struk Ini Kehilangan Kontrol Voluntir Pada Gerak Motorik Untuk Pengkajian Terkait Terkait Kecemasan Sebelum Operasi Ya Baik Pasien Keluarga Terkait Dengan Konsep Diri Citra Diri Ya Dan Juga Persepsi Pasien Terhadap Pembedahan Untuk Sosial Ekonominya Prosedur Berdasara Biasanya Akan Memberikan Dampak Pada Ekonomi Pasien Karena Biayanya Mahal Nah Ini Perawat Juga Memasukkan Pengkajian Terhadap Dampak Gengguan Neurologi Pasca Operasi Yang Nanti Yang Akan Dilakukan Kemudian Pemeriksaan Fisik Pengkajian Beri Operatif Terkait Dengan Monitor Dan Evaluasi Terhadap Pasien Kemudian Kita Mencatat Apakah Pasien Sadar Kemudian Melakukan Kontak Mata Pasien Memperhatikan Kemudian Pasiennya Mengantuk Bagaimana Ekspresi Mukanya Selanjutnya Diagnosa Perhatian Anesthesiologi Yang mungkin Terjadi Seperti Resiko Tinggi Peningkatan Tekanan Interpanial Kemudian Nyari Kepala Dan Kecemasan Saya Kira Itu Saja Untuk Tugasnya Silahkan Dikerjakan Saya Ingatkan Lagi Untuk Apa Namanya Mengumpulkan Atau Mengupload Maksimal Tanggal 29 Kemudian Silahkan Untuk Menanyakan Apabila Ada Pertanyaan Yang kurang Jelas Masukan Bisa Disampaikan Lewat Forum Dan Jangan Lupa Untuk Membaca Di Berbagai Sumber Tidak Hanya Dari Perkilihan Ini Tetapi Bisa Mencari Lewat Jurnal Kemudian Internet Buku Dan Lain Sebagainya Saya Akhir Itu Saja Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh